Assalamualaikum Wr Wb Langkah pertama yang harus dilakukan jika entok kita itu sakit Kita pisahkan entok yang sakit itu dari entok-entok yang sehat Agar tidak menular dan entok yang sakit tidak terinjak lalu mati Karena entok kalau sakit itu badannya lemah seperti ini Dia itu tidak bergerak cepat Dan biasanya jika tidak dipisahkan itu akan diinjak-injak oleh temannya sendiri Oke langkah pertama yang kita lakukan untuk pengobatan Yaitu kita siapkan obat-obatannya dulu Obat-obatannya Saya menggunakan daun mengkudu Vitamin Bawang putih Dan ini nasi hangat Karena entok yang sakit itu tidak langsung makan Maka kita harus loloh dengan nasi hangat Selanjutnya Kita loloh dulu pakai nasi hangatnya Seperti ini Seperti ini guys Kita tidak usah cicik Lalu yang kedua Kita pakai daun mengkudu Bawang putih Kita juga lolohkan Cara melolohkannya seperti ini Cara melolohkan seperti ini Kita ambil sedikit bawang putih Terus Dan juga nasi sedikit Lalu kita kasih vitamin Terserah Itu mau fitacik Atau vitamin apa Terserah Kalau saya Pakainya super fitafit Kita tuangkan Vitamin super fitafit ini Kesini Cukupnya saja Nah Kalau sudah seperti ini Kita bungkus dengan daun Seperti ini Seperti ini Lalu kita lolohkan langsung Lelohkan sampai tenggorokannya Agar mudah ditelan Setelah itu Jangan lupa Siapkan Makanan Untuk Ditaruh Di sampingnya Nanti jika lapar Biar Makan sendiri Dan makanya Saya kasih Redak Dan campuran pur Untuk minumnya Kasih Vitamin Super fitafit juga Lakukan pengobatan ini Secara rutin Pagi dan sore Selama 3 hari Biasanya selama 3 hari Sudah ada perubahan Oke guys Begitulah Cara saya Mengobati Untuk saya Jika sedang sakit Semoga bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Salam Satu hobi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih